Berbagai kalangan menyebut rata-rata pendukung deklarasi kami tersebut adalah tokoh-tokoh barisan sakit hati yang sudah tidak lagi menjabat di pemerintahan. Bahkan organisasi tersor di negeri ini HMI kurang setuju dengan diadakannya deklarasi kami yang akan diselenggarakan Din Samsudin, Gatot Nurmantio, dan kawan-kawan pada 18 Agustus Lusa. Koalisi kami menyelamatkan Indonesia kami akan dideklarasikan pada 18 Agustus nanti bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Deklarasi ini dikatakan Din Samsudin masih melalui rangkaian peringatan 75 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, mantan ketua umum pengurus pusat PP Mamadiah, Din Samsudin meminta kepada pihak agar tidak menganggap remeh pembentukan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami. Terus terang, jangan anggap remeh gerakan ini. Kepada semua pihak, saya pesankan untuk tidak perlu gusar. Ujar Din, Minggu 16 Agustus. Dia juga berpesan agar tidak perlu ada pihak yang sinis terhadap pembentukan kami. Apalagi sampai melakukan upaya represif dengan membungkam dan menangkap para aktivisnya hingga melakukan penghalang-halangan. Din juga mengaku tak punya waktu untuk meladeni upaya pihak yang halang-halangi. Misalnya dengan menggunakan buzzer bayaran dalam menghadapi kami. Bila sampai ada yang melakukan sejumlah upaya tersebut, Din berjanji dan memastikan akan lebih mengencangkan ikatan gerakan koalisinya tersebut. Pasalnya, Din secara pribadi mengganggu telah bersungguh-sungguh berjuang lewat kami. Saya pribadi telah menyatakan diri dalam sebuah perjuangan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, silakan dan jangan ada langkah yang represif karena kalau itu terjadi. Karena punya kekuatan dan kekuasaan. Kami akan mengencangkan gerakan. Itu dapat saya pastikan. Ujar Din. Dan saya akan mendorong kawan-kawan, bahwa tidak ada titik kembali dan tidak ada titik menyerah tegasnya. Hingga kini, Lanjut Din, ada lebih dari 150 orang yang akan turut hadir dan menjadi anggota koalisi tersebut. Mereka mewakili sejumlah unsur dan MLM masyarakat. Mulai dari tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, profesional, aktivis, buruh, dan angkatan muda. Sejumlah nama yang disebut akan ikut dalam koalisi itu antara lain Selain itu, Din juga mengkutipkan. Selain itu, Din juga mengkutipkan. Klaim saat ini, kami telah di deklarasikan dan mendapat dukungan oleh masyarakat di sejumlah wilayah, baik di dalam dan luar negeri. Di luar negeri, kami telah deklarasi oleh WNI di Amerika Serikat, Qatar, Swiss, hingga Taiwan. Jadi, mohon menggambarkan ini adalah koalisi yang sangat majmuk, baik antar provinsi, agama, termasuk juga generasi muda, katanya Din. Demikian tayangan PT Kreator mengenai Din Samsudin dan kawan-kawan yang mau mendekat kami. Ikuti tayangan PT Kreator selanjutnya. Sampai jumpa.